Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan mengusut tuntas mafia karantina kesehatan setelah peristiwa kaburnya selebgram Rahel Fenya dari rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Polda Metro Jaya juga akan membentuk satgas untuk mengawasi karantina. Penyidik akan mengusut dugaan pelanggaran pidana selebgram Rahel Fenya yang melarikan diri dari tempat karantina di Wisma Atlet. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan pihaknya akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk dugaan adanya mafia karantina seusai pelanggaran karantina yang dilakukan selebgram Rahel Fenya. Ini sebagai jawaban dalam kemarin banyak yang bertanya kepada saya. Kami akan mengusut tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat di dalam mafia karantina. Kaburnya selebgram Rahel Fenya dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat membuat Polda Metro Jaya membentuk satgas untuk mengawasi karantina. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kongbes Jusri Yunus mengatakan, Satgas itu untuk memperketat pengawasan warga yang karantina selepas bepergian dari luar negeri. Menurutnya pengawasan karantina akan menjadi lebih ketat. Kami akan sirit secara tuntas, bahkan satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tetap karantina. Karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina lima hari? Harus. Ini upaya untuk memutus matahari kejebaran COVID-19. Dalam kanal YouTube Boy William, Rahel Fenya membantah sempat karantina selama tiga hari di Wisma Atlet Pademangan sebelum akhirnya kabur, seperti yang diberitakan selama ini. Rahel mengaku tidak menjalani karantina sama sekali setibanya dari Amerika Serikat bersama kekasihnya. Rahel pun mengakui kesalahannya, dan tindakannya tak mematuhi peraturan karantina tak bisa dibenarkan. Seperti yang kami kutip dari kanal YouTube Boy William, Rahel Fenya berkata, Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Betul, aku pulang dari Amerika Serikat dan tidak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah jurkan. Atas perbuatan Rahel Fenya, polisi segera memeriksanya pada Kamis mendatang. Tim Liputan, Kumpas TV